Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Madrasa Berau Channelnya para operator madrasa Di seluruh Indonesia Baiklah Bapak Ibu operator madrasa Pada kesempatan Kala ini Madrasa Berau akan berbagi materi terbaru Tentang Mengupload data buku Perpustakaan DMS 4.0 Oke kita langsung Pada materinya Yang pertama pastikan kita login dulu DMS Yang kedua Setelah kita login DMS Kita buka menu Sarana dan perasan Kemudian kita Pilih submenu Perpustakaan Nah disini ada Buku Perpustakaan Jadi bagi sekolah atau madrasa Yang memiliki Perpustakaan Memiliki daftar buku Maka diwajibkan Maka diwajibkan untuk mengupload data buku DMS 4.0 Oke langkahnya yang pertama kita klik tambah Kemudian disini ada dua pilihan Ada upload excel dan ada manual Kalau manual itu kita meng-input satu persatu buku Tapi kalau upload excel Maka bisa sekaligus Kali ini kita akan coba upload excel ya Kita download template nya dulu Oke kita buka template nya Oke kita enable dulu Nah disini ada petunjuknya Yang pertama Untuk kode satu Itu buku bacaan Kemudian kode dua Referensi siswa Dan yang ketiga ada petunjuk penulisan ISBN Jadi ISBN nya itu khusus Jadi disini menggunakan format angka 3.3.4.2.1 Jadi penulisannya itu seperti ini Yang pertama tiga angka Kedua tiga angka Kemudian strip Yang ketiga yaitu empat angka Yang keempat dua angka Dan yang terakhir satu angka Oke kita coba ya Bisa cari dulu Data buku perpustakaan Namanya sama Jadi tidak bisa dibuka Saya ganti dulu Oke ini sudah ada daftar buku Saya coba copy ya Saya copy 20 buku dulu 20 buku saya copy Ke template Yang baru saya download Oke Kita baikin dulu formatnya ya Kita pakai 24 aja ya Nah disini Ini kan referensi siswa Ini kita kasih kode angka Jangan diketik ya Ketikannya bukan berkala kalimat Tapi berupa angka Oke Dan ini ISBN nya Sudah sesuai ya Kita coba upload Oke kita pilih upload data Kemudian kita Ambil template yang sudah diisi Nah otomatis disini muncul ya Muncul Kemudian klik simpan Pastikan semua data Diisi Apa yang kosong ini Kita cek dulu Templatenya ya Kita coba ini Pakai tanda petik Kita coba ulang Oke kita simpan Ya Kita coba Baikin Yang ini saya coba Hapus ya Yang ISBN nya Akhiran kosong Saya coba Hapus Saya coba Kita kecilkan juga Barisnya ya Siapa tau Minta kecil Oh ini ada yang kosong Pantesan gagal Oke kita ketemu sudah ya Mana tadi yang kosong ini Ini kosong Oke Sekarang aja Kita tes Lagi upload ya Klik upload Kemudian pilih file nya Oke kita cek Kemudian kita klik simpan Oke Berhasil di upload ya Jadi ketahuan tadi Kenapa gagal Karena ada satu Kolom yang Tidak terisi Oke kita coba Cek hasilnya Nah otomatis Disini Muncul Daftar Buku Perpustakaan Yang sudah kita upload Ini ada aksi Ada ubah Ada juga hapus Oke Saya coba Lanjut Ke Ini saya hapus dulu ya Ini saya hapus Yang sudah saya upload Tadi Sampai 20 ya 20 ya Sampai sini Ini saya hapus dulu Sudah saya dihapus lah Saya copy lanjutannya ini Oke Ini sama ya Kita ganti Referensi nya Dengan Kode Referensi siswa Kodenya 2 Referensi guru Kodenya 1 Kita coba cek dulu ya Pastikan Semua data Terisi full Tidak ada yang kosong Nah bagi teman-teman Yang ISBN nya Tidak sesuai jumlahnya ya Kalau ini kan 3 3 6 10 13 angka Ini kan menggunakan format 13 angka Jadi kalau ISBN nya Seperti ini Hanya ada 10 angka Maka Saya siasatin Saya tambah Angka 0 Di belakang Sehingga jumlahnya Menjadi 13 angka Begitu ya Caranya Supaya Nanti bisa Terapload Semua Oke Kita tes Lagi upload Yang kedua Kita klik tambah Upload excel Upload data Pilih template Yang sudah diisi Oke Sudah muncul Kemudian Kita klik simpan Gagal Pastikan format Oh ada format Yang salah ini Kita cek ya Oh ini Salah Kenapa X ini Banyak Salah ketik Ini ya Kita cek dulu Dari atas Kita teliti dulu Ini ada Salah ketik Ini Kita baikin dulu Ya Oke Sudah Oh ini Tidak ada strip Ini Oke Stripnya Harus ada Ini Ini juga Tidak ada Stripnya Oke Oke Kita coba Ulang Upload Pilih file Kemudian Kemudian klik simpan Masih ada yang salah Kita teliti ulang dulu Oh ini Ini Salah ya Stripnya Salah Jadi teman-teman Penempatan strip itu Harus pas 3 3 3 4 2 1 Konsepnya Ya Untuk para operator Tinggal minta ke staff perpustakaan Data ini biasanya sudah ada di bagian perpustakaan Tinggal copy paste Sesuai dengan format yang ada di emis Jadi operator tidak perlu meng-input atau mengetik sendiri Kecuali kalau tidak punya tenaga perpustakaan Bisa jadi data bukunya ini belum ada Oke kita coba upload ulang ya Masih ada salah Sampai jumpa Oh ini Dipakai titik Bukan striping Terima kasih telah menonton Oke kita tes ulang Terima kasih telah menonton Coba kita upload sampai 20 dulu ya Supaya enak mendeteksinya Kita upload sampai 20 Oke Oke yang 20 sukses ya Kita coba kita coba kembalikan ulang Sekarang yang 20 ke atas kita hapus Karena ini sudah di upload Sekarang kita upload sampai 20 lagi Oke berhasil ya Oke berhasil ya Siapa tahu maunya memang per 20 ke atas kita coba 40 ya Kita coba 40 Yang 40 ke bawah kita hapus Oke hujan datang Oke berhasil sampai 40 berhasil ya Kita hapus ya Sekarang sisanya kita upload semua Ada 20 ke atas kita coba 40 ya Nah berhasil ya Berhasil ya Nah berhasil ya Nah berhasil ya Berhasil ya Berhasil ya Nah berhasil ya kita coba upload ulang oke sudah berhasil teman temannya jadi pastikan datanya sesuai dengan permintaan image supaya tidak gagal upload oke lah teman teman demikianlah tutorial tentang cara mengupload buku perpustakaan di image 4.0 jangan lupa bantu channel yang berkembang bantu subscribe, like, share dan komen serta aktifkan lonceng anda supaya anda tidak ketinggalan terbaru dari channel ini dari saya kurang lebihnya mohon maaf saya iria assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati